Atlet lari cepat nasional lalu Muhammad Zori batal ikut serta membela Indonesia dalam nomor sprint 100 meter di kejuaraan Grand Prix Atletic Asia 2019 di Chongqing, China Manusia tercepat Asia Tenggara lalu Muhammad Zori batal turun membela Indonesia di Asian Grand Prix yang dikelar di Chongqing tanggal 4 sampai 7 Juni 2019 tulis Kony NTB melalui akun resmi Instagramnya Sabtu dalam penjelasan disebutkan bahwa atlet asal provinsi Nusa Tenggara Barat ini sebelumnya mengalami cedera dan belum sembuh menyelang berlangsungnya seri kedua Asian Grand Prix pada tanggal 7 Juni Hal tersebut cukup disayangkan mengingat sprinter kelahiran Lombok Utara ini rela untuk tidak berlebaran di kampung halaman demi memperjuangkan tim Estafate Nusa merebut tim Olimpia dan Tokyo 2020 meski mengecewakan namun kabar baik juga diterima dari salah satu nomor atletik yang dilombakan dalam seri kedua kejuaraan tersebut yaitu raihan perunggu dari nomor tolak peluru putri oleh Eki Febri Ekawati Terima kasih telah menonton!